Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Kisah misteri kali ini Bercerita tentang seorang penari atau sinden Atau ronggeng Yang kecantikannya di atas rata-rata Dan nyeronggeng ini Terkenal di tahun 1920an Namun di saat meninggal Dia mengeluarkan kutukan Seperti apa kutukan itu Simak sebuah kisah misteri selengkapnya yang berjudul Misteri Kutukan Nyeronggeng di Kuningan Nyerat Nahrang merupakan seorang penari ronggeng terkenal Di tahun 1920an Kemolekan wajah dan keindahan bentuk tubuhnya memang termasyur Namun sayang Ada sebuah tragedi mengenaskan yang membuat Sang penari ronggeng tersebut terenggut nyawanya Jasad sang penari tersebut dihanyutkan ke sungai Akan tetapi Ketika ditemukan jasad penari ini Lalu dikubur di sisi sungai Cigede Saat ini Makam Nyerat Nahrang Si penari ronggeng Acap kali jadi obyek mencari berkah Meskipun sesepuh kampung disana Melarang keras siapapun menciarai makam Nyerat Nahrang Ada apa gerangan Cerita sukses seorang penari ronggeng termasyur di era 1920an ini Masih terngiang hingga sekarang Khususnya bagi masyarakat Kuningan Terlebih untuk kalangan pekerja seni Tidaklah mudah melupakan semuanya Di masa jayanya Nama Ratna merupakan sosok wanita yang memiliki kecantikan di atas rata-rata Sebelum tragedi pilu yang dialami Umurnya saat itu baru menginjak 19 tahun Rambutnya panjang tergerak indah Bodinya sungguh aduhai Bila dalam bahasa Sunda Kemolekan Ratna Hang semacam itu dikiaskan dengan kata-kata Nugelis wanti-wanti Endahna kabina-bina Tiap kali ia tampil di atas panggung Mulai dari ujung rambut hingga ujung kuku Selalu jadi perhatian para kaum Adam Para jawara, para bangsawan Hingga rakyat biasa mabuk kepayang melihat kemolekan Ratna Hang Di samping kecantikan yang sempurna Nyirat Nahrang memang seorang ronggeng berbakat Dia tenar karena kemampuan Tidak semata-mata karena kecantikannya Hampir tiap ada hajatan pesta-pesta atau perayaan Orang-orang selalu menggelar panggung dengan ronggeng Nyirat Nahrang Setiap kali Nyirat Nahrang manggung Banyak sekali orang yang menonton Jangankan kaum pria Kaum wanita pun banyak yang menyukai keindahan tarian Dan tubuh sang ronggeng Tidak sedikit kaum wanita yang bermimpi parasnya bisa secantik Nyirat Nahrang Di suatu perayaan saat itu Nyirat Nahrang diundang menjadi bintang Saat itu hadir kaum menak atau kaum bangsawan Orang-orang kaya serta para jawara Mereka berlomba ingin menari bersama Nyirat Nahrang Bukan itu saja Tak sedikit pula yang ingin mempersuntingnya menjadi istri Akan tetapi Ada pantangan dari Mucikari yang membesarkan namanya Bahwa Nyirat Nah terikat perjanjian Untuk tidak menjadi seorang istri Sebelum satu hajatnya dicapai Untuk itulah Keinginan mempersunting Nyirat Nahrang tinggal impian belaka Dan di sisi lain Predikat kaum ronggeng yang negatif ketika itu sudah terlanjur melekat Sebab Selain memiliki suara yang merdu Tubuh yang sempurna dan tarian bagus Para ronggeng ketika itu bisa diajak kencan Dan tak jarang Siap bermain ranjang dengan siapa saja yang bersedia membayarnya Dengan harga yang tinggi Seperti itulah Image negatif itu juga menimpa Nyirat Nahrang Maka tidak mengherankan Setiap ada pesta yang menghadirkan Nyirat Nahrang sebagai ronggeng Pasti selalu terjadi keributan Sebab utamanya tiada lain Karena penonton berlomba-lomba untuk bisa menari Atau memboking Nyirat Nahrang Pada suatu waktu terjadilah keributan Antara dua orang jawara yang jatuh hati kepada Nyirat Nahrang Mereka berebut ingin bercinta dengan Sang Ronggeng Sebagai jawara Mereka bersumpah Siapa yang menang dalam pertarungan itu Maka dia yang berhak atas Nyirat Nahrang Puncaknya terjadilah pertarungan yang sengit Namun tidak ada seorang pun dari mereka keluar sebagai pemenang Sebab keduanya sama kuat Tak disangka Pertarungan memperebutkan Nyirat Nahrang kali ini berbuah petaka Tubuh Nyirat Nahrang terluka parah Dan luka itu membuatnya meninggal di tempat kejadian Dan sesaat sebelum Nyirat Nahrang mengembuskan nafas terakhirnya Dari bibirnya yang mungil Kutukan itu terucap Disini di daerah ini Tak akan ada perempuan yang secantik dirinya Sampai umur 19 tahun Itulah bunyi kutukannya Dari penuturan orang-orang tua disana Kata-kata petua atau supata itu mengandung arti Tidak akan ada perempuan yang cantik dengan rambut panjang tergerai Sampai usia 19 tahun di daerah tersebut Oleh karena itu Janganlah heran bila di Cierang Kuningan Cukup sulit menemukan gadis cantik yang berusia di bawah 19 tahun Kebanyakan dari mereka diungsikan oleh orang tuanya ke rumah saudaranya di luar Cierang Nanti setelah usia mereka lewat 19 tahun Maka mereka baru kembali ke Cierang Dipercaya Sampai saat ini sudah 9 orang gadis cantik menjelang usia 19 tahun yang meninggal dunia Para gadis ini meninggal dengan berbagai cara Mulai dari yang aneh Juga ada yang menderita sakit terlebih dahulu Baru kemudian meninggal Sesudah Nyirat Nahrang meninggal Akibat tragedi pertarungan itu Mayatnya dihanyutkan di sungai Cikede Hingga akhirnya jasad Nyirat Nahrang ditemukan warga di blok pemujaan Tepatnya di desa Cierang Jasad yang sudah rusak dan mengeluarkan bau itu Dimakamkan di pinggir sungai Tidak jauh dari tempat ditemukannya Berita penemuan mayat Nyirat Nahrang cukup mengembarkan masyarakat sekitar sungai Maklumlah Karena Nyirat Nahrang merupakan seorang ronggeng tersohor Tidak tahu siapa yang memulainya Semenjak saat itu makamnya sering disiarai orang yang simpati kepadanya Terlebih dari kalangan seniman Malahan lambat laun Tidak sedikit pesiarah yang meminta sesuatu dari makam Nyirat Nah Mulai dari pemilik grup kesenian Ronggeng serta para seniman Antara menciarai makamnya Dan memohon agar dirinya bisa sukses Sedangkan para ronggeng yang bersiarah Umumnya memohon agar dirinya bisa tenar Dan cantik seperti Nyirat Nahrang Seringnya makam itu dijadikan tempat meminta Tak ada lokasi di sekitar kuburan Nyirat Nahrang menjadi tempat wingit dan angker Hanya orang-orang tertentu saja yang berani mendekati makam Nyirat Nah Menurut beberapa pengakuan warga Dari sekitar makam Nyirat Nahrang Sering muncul kembang karang Yang tak lain adalah anak kecil yang berkelebat bolak-balik di sekitar makam Namun bila orang melihat dan mengejarnya Sosok bocah kecil ini menghilang begitu saja Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!